Alright, hai teman-teman, balik lagi sama aku di channel ini. Seperti biasa, saya akan membahas video-video menarik di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Alur Cerita Film Teluh Dosa Tak Berampun Film Teluh merupakan film berjende horror yang diproduksi oleh 786 Productions Merchus War Film, Black Horse Entertainment, dan Morning Sky Entertainment. Film Teluh dapat disaksikan melalui bioskop-bioskop sinema di Indonesia. Jadwal tayang film Teluh di bioskop sinema mulai hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022. Teluh berlatar tahun 1990 di sebuah tempat di Jawa yang diadaptasi dari kisah nyata. Film ini mengisahkan teror yang terjadi akibat balas dendam dan dosa yang tak terampuni. Deddy Mercy menjadi sutradara sekaligus produser bersama Gambulano APH sebagai penulis naskah. Sebelumnya, Deddy Mercy pernah menyutradarai film-film palasik pada tahun 2015 Hagesu 2015 dan Hantu Merah Casablanca 2014. Baron Hermanto sebagai pemeran utama akan beradu akting dengan Monique Henry dalam film berdurasi 101 menit ini. Sebelumnya, Baron pernah bermain di film Rasuk pada tahun 2018. Sementara itu, Monique Henry pernah memainkan peran dalam film Ada Apa dengan Pocong pada tahun 2011. Para pemain lain yang ikut beradu akting dalam film telur diantaranya yaitu Desi Brata Faradiba Ferreira Ferdi Ali Yati Pesek Pak Waluyo Fani Anggraini Sungkar dan Nadira Film ini bermula dari pembunuhan misterius terhadap Yulia yaitu Karyawati dan selingkuhan Pak Indra yang seorang direktur dan pemilik perusahaan Bati Cerita menegangkan dalam film telur kemudian mengalir Kematian Yulia yang misterius berawal dari jasadnya yang ditemukan menggantung Para warga menganggap kematian Yulia karena buru diri Diketahui sebelum meninggal Yulia mendapat telur dari bentuk Daru di rumahnya Daru merupakan bula api yang menyambangi rumah korban sebagai tanda telur atau tenung dikirim oleh seseorang pemilik ilmu hitam Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan bahwa jatuhnya Daru di rumah menandakan malapetaka akan menimpa mereka yang menghuninya Setelah Yulia meninggal teror misterius mengikuti keluarga Pak Indra Arwah Yulia yang mati penasaran ternyata ingin melampiaskan dendam kepada orang yang telah mengirimkan telur kepadanya Beberapa bulan kemudian keluarga Pak Indra mendapat kiriman telur yang jatuh di halaman rumahnya Sejak peristiwa itu satu persatu keluarga Pak Indra mengalami hal mistis yang juga mengancam nyawa mereka Keluarga Pak Indra yang tidak bersalah terkena imbas telur yang mengancam mereka Mereka mencoba untuk melawan telur yang telah mengutuknya Lantas berhasilkah mereka menyelamatkan diri dari kutukan telur tersebut Saksikan kisah selengkapnya dengan menonton film telur yang mulai tayang di bioskop pada Kamis 20 Januari 2022 Sampai jumpa di video berikutnya